Pertama menimpa Abas Basuni, pria 60 tahun warga kampung Babakan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Senin. Dirinya harus mendapatkan perawatan intensif setelah telinganya dibacok saat sedang menunaikan ibadah sholat subuh. Mendapat laporan kejadian tersebut, kepolisian setempat langsung menyusuri lokasi kejadian untuk mencari pelaku yang melarikan diri. Kasus ini masih dalam penanganan polisi.